Intro Oke, baik bapak ibu dan teman-teman semuanya langsung aja Karena Pak Jamil juga sudah siap dari tadi menyapa kita dan hadir bersama-sama di ruangan Zoom ini So, mari kita siapkan diri kita Siapkan alat tulisnya Siapkan apapun yang akan menunjang proses belajar kita malam hari ini Dan saya akan langsung saja panggil guru kita semuanya Seorang inspirator sukses mulia Rindu banget untuk ketemu beliau, mendengarkan wejah jajangan dan ilmu dari beliau Bapak ibu dan teman-teman yang berbahagia Mari kita panggil guru kita Pak Jamil Azza ini Terima kasih Kang Novi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini tadi sudah saya lihat wajahnya satu persatu Ada yang lupa Yang paling ingat ya tentu tadi angkatan TBNC minus dua ya Kalau Pak Atok minus satu Apa namanya Senang bisa ketemu Tadi juga saya lihat ada Pak Tony Jansen juga ya Dari berbagai angkatan ngumpul pada malam hari ini Sengaja saya undang teman-teman disini Ini ada berkahnya ya Di COVID-19 Lama ingin ngumpul bareng, ketemu bareng gitu Malah gak ketemu, gak bisa Begitu ada COVID-19 Kayaknya ini asik kalau ngumpul bareng-bareng Walaupun online gitu ya Hari ini saya akan sharing dulu Tapi nanti kita akan apa namanya Sama-sama berbagi ilmu Jadi nanti selain dari saya yang berbagi ilmu duluan Nanti kemudian Bapak dan Ibu juga nanti sharing satu dengan yang lain Sekarang kan eranya many to many ya Bukan one to many Sekarang eranya semua adalah murid Semua adalah guru ya Tidak kayak dulu One to many Nah hari ini saya akan sharing dulu Buka Setelah itu nanti kita diskusi Di kelompok dan mungkin nanti kita akan diskusi di plenum ya Saya izin share Nanti insya Allah selainnya juga kita bagi Apa namanya Dunia pembelajaran sekarang sudah berubah Dan ilmu yang saya sering ini Sebagian besar adalah Hasil apa namanya Diskusi dengan Pak Alek Denny ya Alek Denny sekarang menjadi salah satu deputy di BUMN Sekaligus juga komisaris di Telkom ya Dan beliau lah yang kemudian termasuk orang yang merancang pengembangan SDM di BUMN BUMN di Indonesia Termasuk menjadi rujukan bagi pengembangan SDM di beberapa korporasi ya Terakhir sebelum di deputy BUMN Beliau menjadi direktur SDM di Jasa Marga Sebelumnya selalu terkenal dengan 4DX Baik di BNI pegang 4DX Di Mandiri 4DX Lalu seputar itu Nah Dari diskusi dengan beliau Mendengar paparan beliau Rasanya Kita perlu menyiapkan diri Supaya kita bisa menangkap berbagai peluang yang ada Termasuk kemudian kita bisa Apa ya Berubah sesuai dengan tuntutan pasar Kalau saya sering mengatakan Kalau dulu mungkin Masyarakat membutuhkan comrok Dan kemudian kita siapkan comrok Sekarang masyarakat sudah berubah Dia membutuhkan Singkong Thailand Maka kalau kita jualan comrok jadi gak laku Bahannya sama-sama singkong Tapi yang satu itu diolah menjadi ada pedes Yang Thailand ini Singkong Thailand menjadi manis Dunia pembelajaran sekarang berubah Dan kalau kita tetap jualan comrok Kita tidak laku Kalau kemudian kita tetap tidak berubah Maka kemudian kita akan punah perlahan-lahan Nah Saya mulai mungkin dengan pengantar sedikit ya Bahwa kondisi ekonomi dunia sekarang Berubah luar biasa Menurut World Bank Pertumbuhan ekonomi dunia itu Akan minus lebih dari 5% Secara internasional Yang ini berarti Pemulihannya perlu waktu bertahun-tahun Untuk kemudian kembali normal Seperti sebelum COVID-19 Sementara kalau di Indonesia Pertumbuhan ekonomi Indonesia Akan minus sekitar 4% Menurut Menteri Keuangan Dan ini berarti Angga pengangguran akan meningkat Sampai kemarin bulan Juni Jumlah yang terkena PHK Lebih dari 10 juta Dan saya juga mendengar informasi yang Menurut saya valid lah ya Sekarang pemerintah sedang menggodok Apa namanya PHK ASN Dulu kan kalau sudah pakai negeri Kayaknya nggak mungkin di PHK Sekarang ASN sedang digodok Kemungkinan sekitar ada 1,2 juta ASN yang bisa terkena PHK Dan Bisnis banyak yang rontok Kebijakan perusahaan semakin efisien Anda mungkin tahu Beberapa bank sekarang sudah mulai kolet Dan perusahaan makin efisien Termasuk Biasanya yang jadi korban Ya efisien berkaitan dengan Pertrendingan Nah Lantas Perubahan Kebiasaan di era new normal Yang terjadi seperti apa Ini saya gabungkan Riset McKinsey Riset beberapa lembaga Yang kemudian saya padukan Kira-kira Di era new normal ini Kebiasaan-kebiasaan yang muncul itu apa sih Yaitu Stay at home Sekarang menjadi lifestyle Tinggal di rumah Bisnis dari rumah Kuliah dari rumah Sekarang menjadi lifestyle baru Ke kantor Paling ada sekarang seminggu sekali Tidak rutin seperti dulu Walaupun ada beberapa kantor Yang sudah mulai masuk Tiap hari Tapi orang semakin enjoy Bekerja di rumah Dan Ternyata sekarang Perusahaan makin efisien Makin Kalau bahasa negatifnya Makin pelit Termasuk juga untuk training Ya Dan Yang menjadi kebiasaan berikutnya juga adalah Sekarang go virtual Apa-apa virtual Apa-apa virtual Ini akan menjadi kebiasaan Walaupun COVID-19 Pergi Nanti go virtual Akan menjadi kebiasaan baru Bagi Kebiasaan Di dunia Bukan hanya Di Indonesia Dan Yang ini Yang menjadi bahan pertimbangan Ya Bahwa ternyata sekarang Manusia itu kembali Ke kebutuhan dasar Mas lo Ya Urusannya dengan Sandang pangan papan Ya Yang punya tas mewah Sudah tidak bisa dipamer-pamerkan Kayak dulu Yang punya mobil mewah Enggak bisa kemudian Juga dipamerkan Seperti dulu Semuanya kembali Kepada kebutuhan dasar Termasuk Tentu training Bukan menjadi pilihan utama Seperti sebelumnya Itu Yang kira-kira Kebiasaan Di era new normal Yang kemungkinan Bisa berdampak Kepada Dunia Pengembangan SDM Ya Boleh jadi Sewa Hotel Untuk training Makin berkurang Ya Efisiensi dampaknya Ke kita Berarti training Apa Harganya bisa Negosiable Kemudian Go virtual Kita terus perlu Mengembangkan Apa namanya Model-model online Dan sebagainya Dan kemudian Kita lihat Trainingnya Harus kemudian Kita seleksi Karena ternyata Training Mungkin tidak menjadi Kebutuhan utama Seperti sebelumnya Ya Nah Kalau kita lihat Dunia bisnis itu Berubah cepat Dan sulit Ditebak Pertanyaannya Bagaimana dengan Dunia pengembangan SDM Apakah juga Perubahannya cepat Ternyata Perubahan Pengembangan SDM ini Kalah cepat Dengan pengembangan Dunia bisnis Secara umum Kalau kita lihat Karakter learning Di tiap industri Kalau di dalam Bahasan industri Biasanya industri itu Dibagi menjadi lima Ada industri 0 Kemudian 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Kalau kita lihat Dari Industrinya Karakter industri Pendorong Dan karakter learning Bisa kita lihat Kalau Industri O Itu berarti Zaman berburu Zaman bertani Itu karakter industrinya Tidak dikenali Pendorongnya Juga tidak dikenali Dan Karakter learningnya Tradisi Turun temurun Didongengkan Diceritakan oleh orang Kepada Anak-anaknya Atau kepada keturunannya Ketika kemudian Industri 1.0 Yang pendorongnya Adalah ditemukannya Mesin uap Karakter industrinya Mulai terjadi Mekanisasi Maka kemudian Karakter learningnya Itu adalah Produksi Makin bagus Produktivitasnya Atau menghasilkan Sesuatu Jadi pabrik-pabrik Itu mulai muncul Trainingnya Juga berkaitan Dengan Keahlian-keahlian Yang berkaitan Dengan produksi Kemudian 2.0 Dengan ditemukannya Listrik Mulai ada Elektrifikasi Dan kemudian Mulai standar Trainingnya Dibuat standar Pendidikan juga Standar Di berbagai Universitas Dibuat Standarisasi Sehingga Orang-orang Yang kemudian Ada Ada Baiknya sih Karena kemudian Dulusannya Terstandar Tapi ada Buruknya juga Karena tidak bisa Meng-capture Orang-orang Yang punya Talenta lebih Atau orang-orang Yang punya Talenta yang Tidak ter-capture Oleh Standarisasi ini Kemudian muncul Industri 3.0 Itu zaman Computerize Mulai ada Otomasi Otomatisasi Dan kemudian Karakter Leningnya Adalah Apa namanya Mulai Terjadi Mulai Terjadi Spesialisasi Dan kemudian Ada industri 4.0 Itu Mulai Muncul Digitalisasi Dan Pendorongnya Adalah Ditemukannya Internet Dan Smartphone Dan kemudian Mulai terjadi Kolaborasi Kolaborasi Itu artinya Apa Pendidikan Apa namanya Gurunya Sudah tidak Satu Tapi gurunya Banyak Murid bisa menjadi Guru Guru sekaligus Bisa menjadi Murid Di dalam Kolaborasi Ini Mulai muncul Pentingnya Listening Pentingnya Question Mengajukan Pertanyaan Sehingga Eranya Coach Wauji Era Coaching Itu Muncul Dan kemudian Pendidikan Tidak lagi Dibatasi Oleh negara Kolaborasi Satu Negara Dengan Negara Lain Dengan Latar Belakang Yang Berbeda Mulai Muncul Dan Dikenal Pula Industri 5.0 Yang Ditandai Dengan Rekombinasi Dari Digitalisasi Kemudian Artificial Intelligent Dan Sebagainya Dan Kemudian Ternyata Karakter Leningnya Ada Distribusi Maksudnya Distribusi Ini Nanti ke depan Itu Training Tidak Lagi Ditentukan Oleh Perusahaan Jadi Database Kita Ini Form Form Yang Kita Isi Kemudian Apa Namanya Hal-hal Yang Kemudian Kita Informasikan Di Sosial Media Akan Direkam Oleh Artificial Intelligent Dan Kemudian Nanti Akan Muncul Saran Dari Artificial Intelligent Kira-kira Training Yang Kita Ikuti Itu Apa Jadi Kalau Kita Buka Youtube Sekarang Kalau Kita Sering Buka Stand-up Comedy Maka Begitu Kita Buka Youtube Stand-up Comedy Biasanya Paling Atas Kalau Kita Sering Buka Deddy Co-Buser Misalnya Maka Kemudian Begitu Kita Buka Youtube Deddy Co-Buser Itu Paling Awal Nanti Di Dalam Dunia Pengembangan Training Ternyata Di Dalam Pengembangan Dunia Learning Ternyata Nanti Semua Aktivitas Kita Di Sosial Media Itu Akan Direkam Oleh Artificial Intelligent Dan Begitu Kita Ingin Training Nanti Akan Muncul Sarannya Dari Artificial Intelligent Kira-kira Training Yang Perlu Kamu Ikuti Adalah Ini Jadi Bukan Kita Menentukan Bukan Perusahaan Menentukan Tapi Artificial Intelligent Yang Kemudian Memberikan Saran Kepada Kita Tentang Training Yang Sebaiknya Kita Ikuti Itu Karakter Learning Yang Akan Muncul Di 5.0 Nanti Nah Ini Ada Perkeseran Dunia Learning Saya Ambil Dari Deloitte Dilihat Dari Formatnya Filosofinya User Dan Sistemnya Ada Learning 1.0 Itu Muncul L-Learning Blended Learning Ini 10 Tahun Terakhir Jadi Tahun 2001 Itu Muncul E-Learning Waktu Saya Terjun Di Dunia Training Mulai Tahun 2004 Kemudian Saya Kenal Dengan Pak Fatullah Dari Bank Mandiri Itu Mereka Sedang Mengembangkan E-Learning Pokoknya Lagi Gencar-gencarnya E-Learning Itu Sebenarnya Sudah Dimulai Tahun 2001 Menggunakan Komputer Belum Menggunakan Internet Atau Digitalisasi Seperti Sekarang Training pun Sudah Blended Gabungan Antara Melalui Komputer Tatap Muka Dan Penugasan Formatnya Selalu Ada Katalog Training Yang Kemudian Bisa Kita Ikuti Yang Mana Saja Mungkin Anda Sering Mendengar Ada Kickpatrick Itu Populer Saya Dulu Mendengar Ini Sekitar Tahun 2004 Evaluasi Menggunakan Kickpatrick Kemudian Online Learning Sebenarnya Sudah Dimulai Kemudian Learning Management Sistemnya Juga Bisa Sudah Menggunakan E-Learning Platform Kemudian Berkembang Lagi Ini Kelihatannya Sekarang Dipakai Oleh PLN PLN Management Learning 2.0 Munculnya Tahun 2005 Kemudian Training Itu Menggunakan Oke Level Ini Apa Namanya Berdasarkan Karir Supervisor Level Staff Training Ini Aja Level Management Menengah Training Ini Aja Dan Seterusnya Itu Juga Menggunakan Blended Learning Kemudian Social Learning Itu Penugasan Penugasan Yang Kemudian Dilakukan Untuk Kepedulian Terhadap Masyarakat Atau Kepedulian Terhadap Lingkungan Perusahaan Kebetulan Kami Sedang Memegang Salah Satu BUMN Ini Masih Diperlakukan Dan Oke Training Itu Sebagai Syarat Untuk Kemudian Menduduki Jabatan Tertentu Dengan Berbagai Topik Beragam Topik Yang Kemudian Muncul Seorang Yang Mau Naik Jabatan Harus Menguasai Banyak Kompetensi Yang Kemudian Muncul Agar Karirnya Naik Dan Kemudian LMS Menggunakan Talent Platform Yang Ini Tidak Perlu Kita Bahas Banyak Sudah Lewat Kemudian Muncul Continuous Learning Sudah Mulai Menggunakan Video Youtube Filosofi Filosofinya 70 20 10 70 Itu Adalah Praktek Di Lapangan 20 Itu Interaksi Dengan Mentor Fasilitator Dengan Expert 10 Itu Yang Bentuknya Training 70 20 Ini Sering Disebut Dengan Informal Training Jadi Yang Benar-benar Training Ternyata 10 Mereka Percaya Ini Yang Mengeluarkan Adalah 70 20 10 Institut Training Yang Diperlukan Di Era Continuous Learning Itu Hanya Sekitar 10 Yang Lainnya Itu Penugasan Di Lapangan Yang 20 Ini Interaksi Dengan Mentor Fasilitator Teman Kerja Kemudian Ada Mungkin Anda Kenal Bloom Taksonomi Kalau Mau Disederhanakan Bisa Training Ini Tujuannya Itu Tahu Mau Mampu Kalau Menggunakan Bloom Taksonomi Itu Ada 7 Tingkatan Artinya Apa Training Kudu Jelas Outcome Itu Apa Dan Apa Namanya Training Sudah Kemudian Apa Yang Kira-kira Diperlukan Oleh Karyawan Itu Apa Semakin Banyak Yang Diperlukan Itulah Yang Kemudian Diadakan Dan Kemudian Training Pun Sebisa Mungkin Tidak Meninggalkan Pekerjaannya Ya Nah Platform Yang Dibuat Itu Berdasarkan Experience Dikumpulkan Dari Berbagai Experience Yang Kemudian Muncul Dan Akhirnya Dibuatlah Learning Management System Dan Muncul Learning Point O Yaitu Digital Learning Ya Pada Point Ini Menurut Pengamatan Pak Alek Ini dimulai Tahun 2018 Dengan Micro Learning Micro Learning Itu Gimana Training Itu Pendek Ya Apa Kayak Satu gigitan Selesai Kemudian Spesifik Itu Yang Kemudian Berkembang Dan Bisa Training Di Kapanpun Dimanapun Waktunya Kapanpun Dimanapun Ya Dan Inilah Filosofinya Menggunakan Design Thinking Ya Learning Experience Ya Jadi Pembelajaran Pembelajaran Yang berdasarkan Pengalaman Itu kemudian Semakin Banyak Ya Kita Bisa Belajar Dari Siapapun Ya Kemudian Kapanpun Dimanapun Ya Dan Eranya Sekarang Ini Menurut Pak Alek Deni Ya Sekarang Itu Sebenarnya Kita Berada Di Learning 3.0 Atau 4.0 Ini Ya Dan Insyaallah Nanti Tahun 2023 Akan Muncul Learning 5.0 Yang Berdasarkan Berbasis Pada Intelligent Learning Ya Dimana Pada Waktu Itu Training Benar-benar Personalized Bahkan Kemudian Kita Bisa Training Menggunakan Apa Namanya Artificial Intelligent Akan Mengemas Training Sedemikian Rupa Sehingga Itu Benar-benar Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Nah Yang perlu Kita cermati Juga Adanya Pergeseran Dari Training Ke Learning Ini Mungkin Yang aktif Di dunia Pengembangan SDM Sudah Paham Bahwa Sekarang Di BUMN Dikembangkan Bukan Istilah Training Tapi Learning Makanya Learning Learning Center Bukan Training Center Pergeseran Ini Perlu Kita Cermati Karena Ini Nanti Juga Menyangkut Berbagai Model Yang Bisa Kita Tawarkan Kepada Perusahaan Terima Sampai 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 selamat menikmati